Intro Halo guys, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh Kali ini Ponsel Heboh mau berikan rekomendasi Headphone berdesain premium dan unik dengan harga murah Yang mungkin kalian gak tau Karena mungkin selama ini handphone yang kita tau adalah yang beredar resmi di Indonesia Dan mereknya pasti ya itu-itu aja Seperti biasa, Ponsel Heboh males basa-basi Langsung aja kita lihat 4 handphone yang punya desain premium dan unik Yang mungkin kalian gak tau versi Ponsel Heboh Dan nomor 1 pasti buat kalian bengong Mari kita cek satu persatu Intro Nomor 4 ada Elephone A5 Handphone ini memang gak termasuk handphone yang baru aja dirilis Namun kalau lihat desainnya pasti langsung buat jatuh hati Elephone A5 ini punya desain yang sangat premium Kelas handphone spek sultan Dan gak cuma itu, speknya juga lumayan oke Dan lebih oke lagi harganya yang murah Handphone ini punya fitur andalan RAM yang besar Baterai besar 4000 mAh Dan kamera komplit triple camera di belakang Serta dual cam di bagian depan Spek utama Elephone A5 ini Layar 6,18 inci Full HD Prosesornya Mediatek Helio P60 RAMnya 4GB dengan internal 64GB Kamera utamanya triple cam 12MP plus 5MP plus 0,3MP Sedangkan kamera depannya dual cam 20MP plus 2MP Fingerprintnya terletak di bagian samping Lalu ada baterai 4000 mAh Dan harganya dijual sekitar 179 dolar Cek link pembeliannya di bawah ya Nomor 3 ada Umidigi F1 Sesuai namanya, handphone ini mengusung desain F1 Dengan spek cadas dan lumayan mewah Dimulai dengan layarnya yang sudah full HD Dengan poni kecil ala tetesan air Lalu pada prosesornya dibenamkan Mediatek Helio P60 P60 AI dipasangkan dengan RAM 4GB Dengan internal besar 128GB Sedangkan pada kameranya Umidigi F1 ini dilengkapi sepasang kamera Resolusi 16MP plus 8MP pada bagian belakang Dan 16MP pada bagian depan Lalu ada baterai monster 5150 mAh Dengan fast charging 18W Gak cukup sampai disitu Handphone ini juga sudah terpasang NFC Sedangkan untuk sistem keamanannya Umidigi F1 ini sudah dilengkapi dengan fingerprint dan face unlock Spek utama dari Umidigi F1 ini antara lain Layar 6,3 inci full HD Prosesornya Mediatek Helio P60 AI RAM 4GB dengan storage 128GB Kamera utamanya dual cam 16 plus 8MP Kamera depan 16MP Ada fingerprint di bagian belakang Baterai besar 5150 mAh dengan fast charge Dengan harga 179 dolar Link pembeliannya ada di bawah ya Yang kedua ada Elephone A6 Mini Kesan pertama dari handphone ini adalah tampilannya yang elegan Ditambah lagi dengan bodinya yang compact Namun handphone ini punya layar luas 5,71 inci berkat bezelnya yang tipis Lalu ada back covernya yang juga terlihat mewah dengan warna gradasi Kemudian ada kamera utama dual cam dan kamera depan besar 16MP Membuat Elephone A6 Mini ini punya spek sedikit di atas rata-rata dari handphone yang beredar di Indonesia dengan kelas harga yang sama Lalu fitur keamanannya juga komplit yaitu fingerprint scanner dan face unlock Dan untuk fingerprint posisinya juga berada di samping Dimana posisinya cukup natural untuk jari kita Spek utama dari Elephone A6 Mini Layar 5,71 inci HD+, prosesor Mediatek MT6761 RAM 4GB dengan internal 64GB Kamera utamanya dual cam 16 plus 2MP Kamera depan 16MP Fingerprint di bagian samping Baterainya 3180 mAh dengan harga 149 dolar Silahkan cek link pembeliannya di bawah Dan yang pertama ada handphone yang notch atau poninya belum pernah kalian lihat sebelumnya Yaitu Cubot Max 2 Handphone ini punya poni aneh pada bagian kanan atas Entah bagus atau malah zonk kalian lah yang menilai Selain itu keanehan lain yang diakibatkan poni tadi Yaitu resolusi layarnya yang menjadi tidak biasa Yaitu 1136 x 640 pixel Walaupun sebenarnya ini masuk ke kategori HD+. Tidak ada keanehan lain lagi pada speknya Seperti layar 6,8 inci IPS LCD Prosesor Mediatek RAM 4GB dengan internal 64GB Kamera dual cam dan single cam pada kamera depan Baterai besar 5000 mAh Dan fingerprint pada bagian belakang Spek utama dari Cubot Max 2 Layar 6,8 inci HD+, Prosesor Mediatek 6762M RAM 4GB dengan internal 64GB Kamera utama dual cam 12 plus 2MP Kamera depan 8MP Fingerprint di bagian belakang Baterai 5000 mAh dengan harga 179 dolar Link pembeliannya ada di bawah ya Oke guys itu dia tadi 4 handphone Dengan desain premium unik dan murah Yang mungkin kalian gak tau Perlu diingat membeli handphone khususnya dari China Harus diperhatikan frekuensi jaringan 4G nya Karena ada yang tidak cocok dengan frekuensi jaringan 4G di Indonesia Stay case ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax